8 Cara Menghindari Pacaran 1. Niat dan Berdoa Niatkan hanya karena Allah SWT agar tidak mau pacaran. Percayalah, apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tanamkan dalam hati, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada harus kehilangan Allah karena sesuatu. Tak apa kita kehilangan pacar karena Allah, daripada harus kehilangan Allah karena pacar. 2. Pahami dampak negatif pacaran Pacaran tidak membawa sedikitpun kebaikan. Justru awal dari sebuah kemaksiatan. Sadari bahwa Allah tidak akan pernah meridoinya, justru Allah akan melaknatnya. 3. Tundukkan pandangan Allah SWT pun melarangnya langsung dengan berfirman yang artinya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan kemaluannya. 4. Mencari tahu tentang hukum pacaran dalam Islam Selain pengetahuan dari beberapa teman, sering-seringlah membaca buku atau mendengar ceramah tentang pandangan Islam terhadap pacaran. 5. Miliki sahabat yang berprinsip untuk tidak pacaran Memang, diperbolehkan untuk berteman dengan siapa saja. Namun, untuk memiliki seorang sahabat, hendaknya memilih yang satu tujuan dengan kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. 6. Ikut kajian-kajian Islam Mengikuti kajian-kajian Islam akan membuatmu terarah menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. 7. Follow akun sosial media yang islami Hal ini juga menjadi salah satu cara ampuh untuk menghindarkan diri dari pacaran, terlebih jika kita aktif di sosial media seperti Instagram. Biasanya kita akan lebih sering mengecek sosmed ketimbang membaca buku. 8. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat Dengan menyibukkan diri akan membuat kita tak punya waktu untuk pacaran. Apalagi hanya sekedar memikirkannya. Tenang saja, masalah jodoh bukan tentang seberapa lama kita pacaran. Namun, tentang seberapa besar kita yakin padanya.